itu anak-anak di bawah pohon cari apa ya yuk kita kesana Assalamualaikum Wr Wb ternyata kali ini anak-anak mencari jangkrik nah namun kali ini jangkriknya dinamakan jangkrik malam dia mencarinya di dalam tanah karena jangkriknya itu membuat tubang kurang lebih sekitar 10 sampai 20 cm nah ini keseruannya mereka saat mencari jangkrik mencari jangkrik malam ini agak berbeda guys mereka menggunakan air untuk mengeluarkan jangkriknya dalam lubang jadi memang membutuhkan air banyak oke guys kita coba tanyakan dia salah satunya yaitu ada mas Arga kita akan tanyakan ya cari apa kamu jangkrik jangkrik apa itu di dalam tanah jangkrik malam namanya kenapa siang hari namanya jangkrik malam nah namanya kenapa yang dinamain jangkrik malam kalau carinya siang hari gak tahu itu temannya mau kemana jangkrik 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 oke guys kita ikutin mereka mengambil air kekali untuk mendapatkan jangkrik malam kita butuh air nah jadi kita perlu kekali untuk mengambil air yuk kita ikutin seperti apa keseruannya mereka mengambil air ya guys kekali 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 ini nah agak uguh itu betul itu bukan aku salah aku tahu Uhhhh, kamu punya euah ya uang fancy selamat menikmati oke guys setelah ambil air kita lanjutkan pertualangan kita mencari lagi yaitu jangkrik malam yaitu yang ada di lubang ya nah ini mereka melewati pagar nah ini teman-temannya mereka mereka melakukan hal ini hampir setiap hari karena mengisi waktu luang setelah pulang sekolah biasanya anak-anak kebanyakan juga bisa belajar atau yang lainnya namun mereka ini agak berbeda mereka pilih bermain karena namanya juga laki-laki jadi mencari yang berbeda seperti mencari jangkrik malam setiap hari mereka biasanya mendapatkan hasil 2 hingga 10 ekor namun cuma buat main-main saja jadi kalau misalnya terdapat mereka hanya untuk main dibuatkan lubang lagi terus dikali lagi di lubang lagi dan seperti itu ini tanda-tanda kalau ada jangkriknya ya mereka memberikan tanda ada serbuk dan kemudian kalau diraba dan dicoba ada lubang kecil seperti ini tidak dimarahin sama ibu sama bapak akhirnya cari jangkrik di pinggir kali ini dekat banget dengan kali tempatnya agak serem katanya dapat jangkrik di tempat lubangnya mau dibongkar oke guys seperti ini jangkriknya kalau sudah keluar memang seperti ini yang mereka cari ini yang dinamakan jangkrik malam seperti ini nah ini dia jangkrik malam nah dia tidak menangis sayap ya mau digoreng mau di apa saya dapat satu oke ikutin kita terus kita akan bertulangan bertualang untuk cari jangkrik malam ini keseruan anak-anak kampung disini mencari jangkrik oke jangan lupa share subscribe dan like terima kasih sampai jumpa di